assalamualaikum selamat datang di dapur cubit hari ini dapur cubit ingin berbagi resep menu rumahan yaitu resep cah brokoli sosis saus tiram ikuti ya videonya sampai selesai pertama-tama kita siapkan dulu brokolinya kita potong bagian ujungnya lalu kita potong menjadi bagian-bagian kecil jika sudah selesai dipotong kita siapkan air kita masak air dengan sedikit garam masak airnya hingga mendidih seperti ini lalu kita masukkan brokolinya setelah brokolinya masuk semua kita matikan api lalu kita masak brokolinya selama kurang lebih 30 detik setelah itu kita angkat tiriskan lalu sisihkan next kita panaskan minyak kita siapkan dulu bawang putihnya kita geprek lalu cincang halus sudah dicincang kita masukkan ke minyak panas lalu kita tumis lalu kita siapkan jagung manis oh iya Vicky mau ingetin jangan lupa untuk like video ini yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terima kasih kita tambahkan jagung ketumisan bawang putih kita aduk lanjut ada sosis jika ada pembungkus seperti ini kita lepaskan dulu bungkusnya potong sosisnya tipis-tipis jika sudah bisa kita tambahkan sosisnya ketumisan jagung aduk lagi kecap manis saus tiram aduk hingga tercampur tambahkan air garam gula pasir bubuk kaldu aduk hingga tercampur biarkan masak hingga sosisnya matang sambil menunggu sosis matang kita siapkan dulu bawang bombay kita tambahkan bawang bombay kita tambahkan bawang bombay kita tambahkan brokoli yang sudah direbus lalu kita buat larutan maizena jika sudah tercampur kita tuangkan larutan maizena nya lalu kita aduk hingga tercampur tidak perlu dimasak lama agar brokolnya tetap hijau dan bawang bombaynya tidak layu sosis disini jadi alternatif atau temannya sayuran agar anak-anak tetap mau makan sayur jika sudah mendidih seperti ini bisa kita matikan api lagi jah brokoli sosis is ready to serve jah brokoli sosis is ready to serve jah brokoli jah brokoli jah brokoli jah brokoli Terima kasih ya sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye